Halo semuanya, balik lagi bersama gue Lena Oke Sekarang gue main game auto world lagi Tapi sebelumnya gue minta maaf karena Minggu ini untuk jadwal uploadnya Rada aneh ya Soalnya kan pas kemarin-kemarin tuh Gue pindah dulu sementara Untuk studionya ke kamar Karena studionya ada renovasi sedikit Dan sekarang gue pindah lagi ke studio Karena udah hampir beres Dan tapi belum ada Green screennya, jadi cuman tembok putih Doang ya, jadi pastinya rada Silau ini, cuman kalau untuk Pencahayaannya ini pastinya lebih baik Daripada sebelumnya ya Oke, tapi sekarang Gue mau mainin Auto world dulu yang harusnya gue tuh Upload lagi yang undown Terus juga one piece fighting pad Terus juga game scene juga ya Tapi ya karena Kemarin tuh pindah-pindah kamar sama studio Jadi jadwalnya terhalang Semua ya Oke, kita langsung aja sekarang auto world Disini gue baru level 24 Karena udah banyak banget orang-orang yang Level 30 ke atas ya Dan cukup banyak orang Indonesia juga Game ini seru, seriusan Dan gue juga kalau untuk soal gacha karakter Apakah gue beruntung atau enggak Entahlah Cuman kalau untuk karakter yang S-nya Gue itu udah ada ini Untuk karakter-karakernya ya Nah ini God rose Gue dapet 2 Terus dia Gue juga dapet 2 Terus dia Gue dapet 2 juga Dan dia Gue dapet 1 Cuman gue untuk party pakenya Yang God rose ini Terus juga yang Camille ini Terus juga Ray Dan juga Lemon Untuk healer ya Kalau misalnya gue pake Yang semuanya S Zuma Itu bukan tipe healer Jadi gak gue pake dulu Jadi disini tuh Agak-agak unik Untuk equipmentnya ya Ini tuh kayak nyusun Puzzle Tetris gitu Ini equipmentnya kayak gini Buset Game ini emang beda sih Hasilnya Untuk game taktik Strategi RPG di HP Di mobile Ini belum beda sih Untuk equipmentnya kayak gini ya Ya kalau untuk tanker Gue pake yang bullet sih Kalau untuk DPS Gue pake yang X Semisal mungkin yang X Tapi untuk equipment Disini gue masih belum 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 grinding banyak ya Dan untuk skillnya juga Disini gue naikinnya Baru Gue gak tau sih Bingung bulletnya beneran Naikinnya mana aja Jadi disini gue naikinnya asal ya Cuman untuk battle-nya Sekarang gue udah Udah nyampe ke stage Chapter 5 Oke Nah ini baru 65% ya Sudah mulai cukup sulit disini Dan jujur aja Gue kebanyakan main auto sih Oke untuk partnya seperti ini Tapi sekarang kita jangan auto ya Oh iduh waktu ini ya Oke Dia tipe tanker Oke gue gak tau skill apaan Tapi nyerangnya area Oh lagi gak Nah skill apa itu Oke dia tipe Kayak mage gitu ya Dari jarak jauh Dia healer Komposisi partnya segini Bagus sih Dan ini gue Buff Gue tambahin Shield Dan juga attack Kalau gak salah Speed sama physical attack ya Oke Disini aja Terus sebentar Kita pause dulu Kayaknya kita on-in aja Karakter skill videonya ya Biar ada Ini masih skill ya Dan lemon ini Ya dia Ngeheal dari jarak jauh Itu keren banget sih Bentar Gue harus cepet-cepet Kayaknya deh Kayaknya gue ini Jangan sampai lawan monster Kita coba aja lah ya Sekali lagi lawan monster Jangan dulu Kita kumpulin dulu Untuk skill ultinya Skill ulti goddress Mantep sih beneran Ini nih Coba ya Tenji Rank skillnya Skill ranknya itu Berburu terbatas banget Tampak Tampak Kita Jangan lawan monster Oh ini harus lawan monster Disini ma Harusnya gue tadi Abaikan monster yang tadi ya Kita shield Semuanya ada di dalam saya Semuanya ada di dalam saya Di sini Gw usah pake skill lah ya Si waktunya jalan terus ya Oh my god Oh ada seal kombo padahal tadi, oke By the way kita On in ininya Kita ngambil, oh buat ngambil chest di sini Gue dapet apa itu Di sini gak ada apa-apa Semenit lagi by the way Collect all chest Oke chestnya, oh my god Satu lagi chestnya tapi gak tau dimana Kita menghindar dulu aja by the way Oh satu lagi chestnya gak tau dimana Grey? God rose? Terus Kayaknya 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 gue gak ngelawan mereka deh Find God rose and grey within the... Oh Gue emang suruh nyari mereka ya Oh Gue emang suruh nyari mereka ya Oke Setelah ini kita Lawan Boss lah ya Ah chestnya selalu lagi gue gak tau gimana itu Tapi Lumayan lah ya Gak apa Yang penting mah kalo udah Gue kayaknya mau nge-semuanya God rose lagi Kalo misalnya gue dapet God rose satu kali lagi Bakal bisa gue naikin ke SS ya 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 Kita ini dulu deng Yang free data card dulu Bisa tiga kali ini Emm Gue pilih equipment aja lah Sekali lagi Oh yang ungu Terus aja kita pilih yang ungu Oke Sekali lagi Emm Ini aja lah ya Oke Dan sekarang yang contestan link Kita sepuluh kali ini Pake kubus Gue dapet Dari event kalo gak salah Dapet kah? No Emm Semoga dapet lemon sih Gue pengen naikin lemon ke SS Ah susah banget dapet lemonnya beneran Dasar Oke sekarang giliran yang ini 1770 Semoga gue dapet God rose lagi Tapi kalo Garatus God rose ini Kalo udah 68 kali Gue pasti dapet bias Hap Come on Dapet nih Oh Oh nice Oh Oh What the hell What the hell? Kenapa? Arrg Kenapa tidak? Red up Gak terus Oh my god Oh my god Pungunya siapa? King pula Bukan lemon Hmm Apa itu pelee? Bagus kan dia? Ini tipe apa nih? Blitzer Blitzer Front Untuk skillnya Apa ini? Launch basic attack enemy Lower target healing Receipt Oh oke Leads until your next action This turn Can be used more than once per turn To stack effect Move distance Plus one Apa ini maksudnya ya? Berserk Kayaknya gue akan naikin dia dulu deh Untuk outfitnya disini ya Ya gue outfitnya seperti ini Outfitnya seperti ini Ada yang bisa gue ganti warnanya gak ya? Oh celananya ada yang baru dong Oke Gue dapet ini ya celananya ya Di Mendingan celana yang panjang itu Keliatan udelnya tuh amit-amit Dan ini Ada yang baru nih Oke Mendingan ini ya Oke Terus yang Dessertnya Kayak gini Hair salonnya Gue Oh gue pengen ganti mata sih sekarang ya Matanya Ya gue suka yang kayak gini sih Dan gue pengen warna kuning Oke Renew Oke sekarang kita lawan boss ya Nah ini Lawan boss-boss kayak gini nih Buset Kita bertahan dulu aja ya Eh Di sini ada buff-buffnya ya Di sini ada trap Lawan boss gini Lawan anak buahnya dulu gak sih? Kayaknya ya Kita bertahan dulu aja Eeeh Bertahan dulu aja Bertahan Oke Boom Nah ini Yang monster-monster ungu gitu tuh Nyebelin banget Semuanya ada di dalam aku Apa yang ada? Kita buff Bagus Semuanya kena buff Dan kita kesini Ehm Gak apa kita disini aja Disini Ya disini aja Dan ini Gue ngeheal siapa nih? Heal dia Oke Si Camille Camille itu bener-bener penting ya Dia ngasih shield Wah Si monsternya bermunculan No no Kita skill combo aja Oke nice Ehm Tetep disini aja Oke Kayaknya gue mau langsung ngeluarin skill ulti aja nanti deh Tidak Grand meta Grand meta Oke Oh my god si musuh nya Oh iya Kena trap bagus Dan Terus skill combo aja Terus Kayaknya skill in aja deh Dan sekarang skill ulti Tongkat sunggokong Dan oh kita bisa skill lagi sekarang By the way kita bisa Bisa ngatur sih ini nyerangnya mau ke monster mana ya Jadi Ya gak simple banget sih Kita bisa ngatur Nyerangnya mau kemana Oke Ini apa sih Increase damage to ally with blah blah Hmm Kayanya gue heal aja deh Oke Skill ultinya lemon juga Berguna banget tuh Wow bahaya men Oke kita pakein shield buat dia ya Good Skill combo Nice Langsung bertukar tempat Dan Terang bossnya Ke sini gak sih atau ke sini ya Ke sini aja lah Oh Gue kira bakal ngekill dia Oh salah Hmm Semoga gak ada yang mati Bahaya Bahaya ini Oke skill combo lagi Gue pengen skill combo sama God Rose aja Bagus Ini aja Ini aja Sekarang skill ulti aja dia Sumpah menyebalkan Sumpah menyebalkan Combo Sip Oh Kenapa aja dua kali dia nyerangnya Combo lagi Oke Sekali lagi Ini mau cut segala ya Ini mau paling banyak bintangnya dua sih ya Bukan tiga bintang kayak game RPG lainnya Gue stamina masih banyak banget ya Jarang grinding by the way Kayaknya harus bener-bener mulai grinding equipment sih terutama ya Tapi ya Untuk gameplaynya soal-soal aja Sebenernya masih ada beberapa fitur lagi sih Kayak misalnya Enlightenment Jadi dari level 60 Bisa ngebreak through ke level 80 Cuman untuk caranya Gue masih rada-ada bingung Tapi di gameplay selanjutnya aja Dan juga ini soal exploring dan yang lain ya Tapi untuk game ini ya Yang suka strategi Aslinya Wajib nyoba sih Walaupun ini game gacha Tapi Kalau menurut gue rate-nya Rate-nya gak terlalu buruk ya Bener lah Rate-nya tidak terlalu buruk Buat ngedapetin karakter S ya Dan juga untuk strateginya Ini bener-bener pure turn best Jadi Ya walaupun bisa auto Tapi ini bener-bener pure turn best ya Bisa pure turn best Kalau misalnya lawan musuh yang kuat ya Emang harus manual Jangan auto ya Dan tiap harinya juga cukup lumayan Dikasih hadiah Lumayan banyak buat gacha-gacha kayak gitu Oh iya Ngegacanya juga Gue udah mulai bingung sekarang Kayaknya udah Harus gacha Ini gitu What it kah? Gacha equipment ya Equipment warna Koneng-koneng kayak gini Entahlah Tapi kalau misalnya Dilihat dari bawah Create-nya Pes-pes-pesen When the user Defend an enemy They gain to meta Ini Cukup OP sih beneran Kayaknya gue udah mulai Harus Gacha-gacha Ini sih Gacha-gacha Equipment ya Tapi ya Kalau suka videonya silahkan like Kalau suka channelnya silahkan subscribe Kalau ada saran dan kritik Sampai komen di bawah Terima kasih Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye Bye-bye